Jadi untuk menjadi seorang DJ itu kalian harus peka Oke Kenny boys and Kenny girls aku sudah di studio Jadi kalau di rumah tuh berisik banget ya kan Jadi aku ajak kalian ke studio biar lebih paham lagi gitu Karena aku tuh lama banget gak ngajarin kalian tuh belajar DJ Mari kita belajar DJ sekarang Sekarang lagi berada di alat si DJ 2000 Ini yang terbaru kayaknya Gak tau sih ini Ya yang terbaru Nah jadi kita mainin lagu lagu-lagu aku aja Kayak Camel Dance Terus Candy Can Move Dead Body Jadi semuanya lagu-lagunya aku Pertama jadi apa sih fungsinya nih dari alat ini Pertama kita colokin dulu flashdisk yang ada lagunya tentunya Jadi flashdisk itu tuh kita harus udah Dari laptop tuh kita pindahin lagu ke situ Terus nanti di record box Kalau gak di record box itu Suaranya tuh gak full di sound Jadi bukan hanya mp3 yang dimasukin ya Kita harus di record box dulu Pokoknya ada deh cara nge-record boxnya gitu Kalau nanti kalian penasaran Kalian boleh komen di bawah buat nge-record box Biar di soundnya tuh bulet banget Kalau misalnya di klub besar nih Yang klub-klub yang besar banget gitu ya Itu tuh kalau kita lagunya gak di record box itu bisa pecah di soundnya Seperti itu Jadi aku udah colokin nih Udah colokin Udah colokin udah masukin Ini aku udah set lagunya Candy Can Candy Can Kita mulai Disini ada cue Oke kita naikin dulu ya Ini buat ada cue Ada cue sama play Oke kita play dulu lagu Candy Can kita Dan aku biasanya mulai dari Ini 105 BPM Jadi disini nih Jadi ini buat ngatur BPMnya Atau tempo ya Biar kalian gak terlalu pusing Jadi temponya di 105 Dan di belakang sini harus 0 ya Jadi nanti sebelahnya juga harus sama Jadi ini tuh genre musik Ceworking Cework Kalau goyang patok ceworking ya say Dan lagi gak pengen lagi sakit pinggang ceworkingnya Oke Jadi ini dia 105 Ini twerk Jadi ini Candy Can yang aku rilis Sebelumnya yang 10 juta views itu Itu Apa namanya Itu adalah twerk Oke kita mulai langsung aja Jadi sebelahnya juga Kita udah siapin nih sebelahnya Aku sudah sediain squat Ini lagu aku juga Sebenernya ini 102 Cuma aku disamain aja 105 Biar gampang mixingnya Seperti itu Jadi Garis besarnya Jadi DJ tuh Kamu harus Ngelagu Dari satu lagu ke lagu Satunya lagi Biasanya kalau di klub Di klub-klub besar Atau DJ yang sudah lama itu Mixingnya itu Satu drop Kayak Ngerti gak sih Kayak Jadi langsung Nanti itu langsung ganti Ganti lagu Jadi gak Kan kalau lagu tuh Biasanya ada dua drop Ada dua yang Hypenya itu Ada dua drop ya Jadi kita pakainya satu aja Dan langsung pindah ke Satu lagunya lagi Itu sebenernya gampang ya Kalau dipikirin mah Cuman Itu tuh ada beat Yang kita harus samain Disitu tuh gak boleh bentrok Kenapa ada headphone Jadi headphone ini tuh Buat dengerin musik Di dalam Sebelum lagu Yang kedua Dinaikin Nih Sebelum lagu kedua Dinaikin Jadi kita harus dengerin dulu Di headphone Di dalam Baru kita keluarin Kalau udah sama beatnya Dikeluarin tuh Di soundnya juga udah sama Seperti itu Oke kita langsung aja Praktekin Seperti apa Pertama ayo kita langsung Play aja musiknya Yang candy can Aku bakal Mix sekitar Empat lagu Buat kalian Oke let's go Oke disini kita gak boleh Main apa namanya tuh Main efek dulu Kita jelasin dulu Mixingnya aja Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!